Intro Begitu, pelatihan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan menjuang laga melawan PSNI malam nanti. Penuh suasana kegembiraan, namun tidak nampak rifat narasembesi diantara para pemain karena yang bersangkutan dipanggil untuk menjalani pelatihan timnas U19 di Jakarta. Padahal, talenta muda asal Maluku tersebut sangat dibutuhkan Madura United. Pergerakan rifat yang lencah di sektor kanan seringkali merepotkan pertahanan lawan. Dia pun cukup taktis saat bertahan. Kekosongan posisi yang ditinggalkan rifat ini disadari oleh pelatih Gomez de Oliveira. Alentore asal Brazil ini pun menyiapkan pemain alternatif untuk menggantikan perannya. Penyiapan pemain mengganti rifat ini dilakukan jika yang bersangkutan tidak bisa datang dan turun bertanding. Meski tanpa rifat, Gomez meyakinkan bahwa masih banyak pemain yang siap menggantikan posisi rifat. Gomez pun menegaskan sekuatnya siap bertanding dan meraih kemenangan melawan PSNI sekaligus memutuskan rekor belum pernah kalah tim tersebut. Dari bangkalan Hidayat Al-Farisi, Madura United TV melaportan. Hari ini tiba saatnya laga hidup hati kalahkan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!